Pemirsa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat memberikan 209 penghargaan K3 dari 126 perusahaan di Jawa Barat pagi tadi. Penghargaan tersebut diberikan untuk mengapresiasi perusahaan yang menerapkan norma kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan. 209 penghargaan K3 diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada 126 perusahaan di Jabar yang telah menerapkan norma kesehatan dan keselamatan kerja. Penghargaan diberikan di Bandung, Kamis 7 Desember 2023. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, Tepi Wawan Darmawan, saat ini pihaknya menggalakan K3 bukan hanya pasif. Pihaknya pun berupaya melakukan pengawasan apa adanya dengan target zero kesilakaan di tiap perusahaan di Jabar. Kita sekarang sangat menggalakan sendiri, jadi bukan hanya pasif menempatkan lawan kesilakaan, tetapi juga memang mungkin kita harus memperhatikan apa adanya seperti angka yang kemudian kita dapat mencengahkan kemampuan kita. Kita harus memperhatikan bahwa aktivitas perusahaannya pun memang banyak. Sementara itu, menurut Asda Pemerintahan dan Kesera Jabar, Deddy Supandi, penghargaan ini hanya ada di Jabar sebagai upaya pihaknya menjadikan K3 sebagai norma dan budaya. Hal itu agar para perusahaan berlomba untuk turut menerapkan apa yang telah diraih para perusahaan yang mendapatkan penghargaan. Ini sebetulnya Jawa Barat memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang mereka telah membudayakan budaya keselamatan kerja. Yang sebetulnya di profesi lain tidak ada memberikan hal ini. Jadi ini adalah upaya kita untuk menekan hal yang tadi menjadi sebuah norma dan budaya. Karena biasanya di masyarakat budaya Sunda, pada saat diberikan laptop penghargaan mereka berlombong. Semangat gitu ya Pak. Ada tiga kategori dalam penghargaan tersebut yaitu Zero Accident, Program Pencegahan K3, serta Pembinaan Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja. Tapi pun berharap pemberian penghargaan tersebut bisa memotivasi perusahaan-perusahaan lain di Jabar. Budi Hartati, Bandung TV